oke guys ya pada kali ini kita mau kasih tau kepada kalian terkait bagaimana caranya untuk bermain di event guild showdown disini sudah ada 66 anggota yang telah mendaftar kecuali kita belum ya hadiahnya apa aja ini hadiahnya peringkat 1 sampai dengan peringkat 16 semakin kebawah semakin dikit hadiahnya lantas bagaimana caranya pertama-tama ini masih gear petani ya guys ya masih gear petani kalian bisa lihat masih berada di sisi kanan belum di sisi kiri kita set dulu pekat aslinya kita makan ini aja reset nah ini kita maksimalkan ya oke kemudian kita akan lihat untuk pemimpin yang dikerahkan 292 268 284 ya karena gear kita masih seperti ini ya masih imut-imut yang level 60 masih ada 2 semuanya ada banyak sih ya cuma masih iju masih apa jadi yang kita pakai cuma ini ya yang ini biru karena ada ini ya guys ya ada emasnya juga jadi saya rasa itu baik untuk dipakai ya 25% ngeri gak sih terus yang level ungu karena sudah 12% jadi kalau yang level 60 itu boleh dipakai ketika dia ungu ya kalau masih biru kalian harus punya ini dulu perhiasan dulu supaya bisa meningkatkan status dari item tersebut oke itu yang pertama kalau langsung gimana bisa gak oh belum ya yang kedua adalah kita harus keluarkan dulu pasukannya jadi tidak ada yang dilindungi ingat ya ketika saat ini kita masih menggunakan perisai supaya tidak diserang tiba-tiba oke kita masuk ke Google Zodom kita klik daftar kita lihat ya ini masternya guys keperkasaannya 849 M wah ngeri gak sih guys kita masih 3 dia sudah buka 4 dan rose berjarak ya oke kita langsung aja daftar dia pakai rose berjarak Razor pakai apa pasak cavalry KN pasak berjarak pasak perjara luas infantry tapar sedih matis ini guys ya oke oke untuk level familiar kita masih imut-imut ya kita pilih yang ini aja seret-seret kita pilih semuanya ini guys kecuali ini alat berat gak usah oke seperti ini kita sudah 375 x oke pakai ngedul harusnya cukup ini aja 284 oke kita harus ini dulu kita harus berjarak apa guys enaknya kebanyakan saya ingat saya itu kava ya pakai kava kebanyakan kava jadi kita harus berjarak aja oke kalau sudah final kita oke kok ini keliru ini ya guys ya kalau sudah final kita oke seret kita akan perdegas kalau sudah selesai ya kita akan tegaskan seret nah seperti ini ya guys jadi kalian itu sebelum kalian mendaftar disini kalian majib yang namanya mengubah gear ya gear nya harus posisi sebelah kiri atau gearware kemudian yang kedua tentukan ini barisan tertara kemudian yang ketiga keadaan pasukan yang disimpan kalau sudah selesai baru disimpan ini kan posisinya kita sudah selesai mendaftar ya jadi sistem akan menyimpan dati kita pada saat semuanya sudah beres ya bukan gear petani ya guys ya atau trof kita masih disimpan itu sangat fatah nantinya kalau sudah selesai baru kita rapikan lagi ini dirapikan ya guys ya oke disimpan supaya tidak ada hal hal yang tidak diinginkan seperti pencurian trof dan pencurian buruh oke mungkin itu yang bisa kita sampaikan kita nanti akan kasih tahu kelanjutannya ya terkait level berapa kebetulan kita masih di divisi 6 ya belum naik mudah-mudahan dengan adanya video tutorial yang saya buat ini kita bisa naik ke divisi yang lebih baik lagi oke untuk aturan daftar bisa mendaftar ketika kastil level 9 atau lebih itu saja bakat aktif equipment lain-lain pasukan meningkat layah dan kekuatan akan dicatat oh seperti itu guys dan disini jangan ragu untuk mengeluarkan semuanya ya tadi sebetulnya dengan 3 hero yang sudah level maksimal atau level legendaris itu bisa menyetorkan pasukan 375 tapi kita hanya menyetorkan 284 oke lah harap pasukan T3 dan T4 kita sudah T4 ya masih imut-imut ya oke kemudian kita bisa ini ya naik ke divisi berikutnya oh ketika marah perang tidak akan aktif oleh tindakan apapun di Sodom oke pasukan tidak akan dimasukkan ke batas pasukan pemain oke kalian bisa membaca terkait peraturan dari event guild Sodom oke ini ya guys mantap mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kalian semua jangan lupa like subscribe dan bye bye subscribe Terima kasih.